Halo para badminton Indonesia kembali lagi di channel otak ngepas di video kali ini kami akan membahas hasil pertandingan all England pada hari kedua babak 16 besar tanggal 12 dan 13 Maret 2020 untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya hasil pertandingan all England hari kedua di babak 16 besar tanggal 12 Maret 2020 di sektor Tunggal Putra wakil dari Dermak Rasmus GMG menang atas Cesar Hiren Rostavito dengan skor 21 inilah hasil poin dari set pertama hingga set ketiga Dari sektor ganda campuran Hafiz Faisal dan Gloria menang atas wakil dari Prancis yakni Tom Gikwail dan Delvin Delru dengan skor 2-0 inilah poin dari set pertama hingga setnya kedua di sektor ganda campuran yang kedua ada Prevent Jordan dan Melati Deva menang atas wakil dari Malaysia yakni Tan Kian Mek dan Lai Peijing dengan skor 2-1 dan inilah hasil pertandingan dari set pertama hingga set yang ketiga di sektor ganda putra ada Gideon dan Kevin menang atas wakil dari Cina yakni Wu Xuanyi dan Zhang Nan dengan skor 2-0 inilah hasil poin dari set pertama dan set kedua wakil dari Hong Kong Tang Cung Man dan Si Ying Suu menang atas Rino Frivaldi dan Pita Haning Tias dengan skor 2-1 inilah hasil poin dari set pertama hingga set yang ketiga pertandingan pada tanggal 13 Maret 2020 wakil Cina Tai Pei, Tai Zuying menang atas Gregoria Mariska Tunjung dengan skor 2-0 inilah hasil poin dari set pertama dan kedua Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan menang atas wakil dari Jepang yakni Takura Hoke dan Yugo Kobayashi dengan skor 2-1 inilah hasil poin dari set pertama hingga set yang ketiga di sektor ganda putri wakil dari Korea Lee Suhee dan Shin Sung Chan menang atas Siti Fadia dan Ripka Sugiyarto dengan skor 2-0 dan inilah hasil pertandingan dari set pertama hingga set kedua di pertandingan terakhir sektor ganda putra yakni perwakilan dari Inggris Marcus Ellis dan Chris Longgrade menang atas Fajar dan Rian dengan skor 2-0 inilah hasil poin dari set pertama dan set kedua Itulah hasil pertandingan All England 2020 hari kedua babak ke-16 besar pada tanggal 12 dan 13 Maret 2020 Semoga bermanfaat dan saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video menari lainnya Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton!